Nama saya Teng Bethlin, usia 89 tahun. Dulu karena ngurusin mertua, jadi nggak bisa ke mana-mana. Nah, belakangan udah pindah ke Kopo, kan jadi pergi ke mertuanya udah pada nggak ada semua. Jadi pikir saya anak-anak juga ajak saya ke gereja, tapi saya nggak bisa karena ada penghalang yang harus ngurusin leluhur. Nah, jadi akhir-akhirnya karena saya udah masuk umur 70 lebih, nah, saya pikir lebih baik saya mengikuti anak. Dari situ saya menerima Alkitab, buku Alkitab. Jadi saya pelajarin semua, emang mengerti jadi apa yang diceritain Tuhan itu dari permulaan sampai terakhirnya. Jadi saya mengerti apa yang dibicarakan Tuhan itu mengajarin buat kebaikan, buat tata tertib kita berhadapan sama orang-orang. Jadi pikir saya lebih baik menurut aturan-aturan Tuhan Yesus yang begitu baik, begitu memimpin dan juga dari permulaan. Saya begitu senang membaca riwayat-riwayat Allah sampai Tuhan Yesus, sampai pengalaman apa-apa di Alkitab. Makanya saya percaya penuh kepada Tuhan Yesus, biarpun sampai kapan saya tidak akan meninggalkan Tuhan Yesus. Saya bilang Tuhan memberi kehidupan buat saya, perkepasan buat saya, buat keluarga, buat apa. Jadi saya belum begitu mengikut Tuhan, belum pernah menyusahin musti ini musti itu. Pokoknya ada, biar setiap hari, setiap waktu Tuhan mengasihi. Itu betul, karena saya mengalami ya, dari sebarang saya tidak minta apa-apa, cuma saya minta dipimpin dan minta dihindari. Ini segala yang tidak benar, saya minta petunjuk-petunjuk dan nomor satu saya minta dilindungi dari segala bahaya. Saya sama waktu TMA mantu sama anak-anak, jadi langsung mengikut, mengikut itu. Itu waktu belum dibaktis, cuma Pak Luqman saya minta ajarin saya. Pak Luqman mau jadi sering datang mengajari saya, saya mau dibaktis. Cuma berapa bulan dari itu, langsung saya ikut dibaktis. Nah, udah dibaktis, saya langsung ke gereja terus. Kalau nggak ada halangan, nggak itu. Tapi saya sampai sekarang juga, kalau bukannya ke gereja, saya lebih semangat sih. Kita banyak saudara-saudara seiman pada baik, sama saya. Tidak orang tuanya, tapi anak-anak juga pada baik. Semua menyayangin. Sampai sekarang, orang tua-orang tuanya bisa bersama-sama kita ingat. Jadi, makanya saya kehilangan. Kalau nggak, itu cuma sekarang masih bisa ketemu di online. Kalau nggak, kayaknya nggak terpiman. Tapi saya ingat, kalau saya berdoa, baca buku, itu saya pentingin. Baca alkitab ya? Saban hari juga. Itu. Kita setiap hari habis doa pagi, Saya harus doa buat seluruh gereja pendeta, pengurus, umat-umatnya yang sakit. Itu beda. Udah habis doa pagi, saya biasa suka doa lagi. Saya kalau mengingat kol yang iya. Itu saya lagi pergi ke Banjarmesin. Ada siapa itu nggak tahu namanya tak. Dia nyeritain kol yang iya. Bagaimana permulaannya, coba katanya. Dari gereja, perintisan gereja, sampaikan menjadi gereja betul-betul sampai besarnya. Itu katanya. Tapi menyesal ya, kol yang iya. Nggak ada. Kalau matanya nggak ada ngerintai. Jadi asal itu ya. Terus mama kasih tahu, oh itu anak saya. Aduh, katanya saya apa. Itu katanya sama kol yang iya. Itu katanya. Terus dari liang iya, banyak ya di sini juga teman-temannya semua. Emang liang iya kalau mau ke gereja juga. Kalau minta disamper, udah telat. Wow, udah ribut aja. Itu di korsi roda. Nggak diem, udah pengen buru-buru aja gitu. Tapi enak emang. Emang punya anak liang i itu beda dari yang tiga. Kalau liang i orangnya tekun. Lagi dia pemikirannya. Gue beda sama adik-adik sama koko-kokonya. Jadi mama seneng bisa masuk ke gereja. Bukan seneng aja. Tapi emang bisa berhasil. Bisa nyabarin diri. Sampai ke anak sendiri juga. Nggak dilayanin. Itu sebetulnya kalau dulu udah dicabok sama mama. Kalau marah. Sekarang emang sampai. Orang lain ngomong terserah. Segala itu empat. Lantaran emang ingin, ya. Ingin ikuti doa pagi. Tidak. Metaknya yang malam juga pengen ikut, segala macam persekutuan juga mau ikut. Cuman kalau tanya jawab, tempo-tempo kan mama orang udah tua mak, pengetahuannya. Sedangkan kalau dibilang ini, kan mama bukan anak sekolahan. Sekolah cuma kelas tiga, kelas empat udah ribut, udah perang, apa ya. Jadi kayak nggak benar sekolahnya. Mama nggak merasa terpaksa, emang maunya sendiri bangun. Tempoh-tempo jam tiga udah menusit. Masih ada berapa jam ke air terus tidur lagi ya. Nah itu kalau nyang tanggung udah jam empat, jam setengah lima. Tempoh-tempo emang nggak bisa. Itu kalau tidur lagi bisa kesiangan. Makanya kalau setengah lima bangun udah emang siapin semua. Mbak-emang santai gitu kalau mau doa pagi. Mbak-emang nggak ada penyesalan. Sekarang emang apapun nggak dibikin jadi pikiran. Emang maka anak-anak juga nggak suka. Itu makanya kata emang. Kalau dia ingat itu karena Tuhan. Semua juga kalau pada ingat itu karena Tuhan. Karena diingetin Tuhan. Jadi kalau emang menerima apapun yang dia berikan, Tuhan yang bersyukurlah kepada Tuhan betul-betul. Masa P doa mungkin nggak boleh ya. Mungkin nggak semustinya ya. Kalau doa sampai terakhirnya kata emang. Karena emang nggak bisa membalas apa-apa sama Tuhan. Pokoknya emang mohon. Akhir jaman Tuhan datang emang ikut pulang. Buat melayani Tuhan. Betul. Emang. Karena emang nggak bisa ngebalas yang pada ngasih apa-apa. Emang nggak bisa ngebalas. Iya. Mbak Mbak cuma mau pesan buat orang tua sama semuanya. Semoga orang tua, kalau kita sudah tua, kita harus tahu dirilah, anak muda beda. Jadi pokoknya, yang ma tujuk, biarlah jin berdoa, kuatkan iman kita sampai akhir hayat kita. Jangan, ini itulah, pokoknya kita ingat berdoa sama Tuhan, mohon dikasih kesabaran, dikasih kekuatan iman, dan buat hari tua kita nggak bisa apa-apa juga ya. Terima kasih.